Saya akan menjelaskan fokus pada penanganan pelanggaran HAM yang berat. Ada dua, yang pertama terkait kasus PANIYAI dan juga penanganan kasus pelanggaran HAM yang lain. Yang kedua terkait dengan posisi Komnas HAM terhadap DPP HAM. Untuk yang pertama, seperti yang kita ketahui bersama, dua hari jalan peringatan hari HAM, yaitu Kamis 8 Desember 2022, merupakan Kamis Kelabu bagi penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Putusan bebas terhadap terdakwa kasus PANIYAI oleh pengadilan HAM telah mengupus harapan dan kepercayaan publik dan secara khusus korban terhadap penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui pengadilan HAM. Pengadilan HAM terkesan menjadi kuburan harapan untuk mendapat keadilan dan pemulihan bagi korban PHB. Untuk itu, Komnas HAM mendesak jaksa agung agar segera melakukan upaya hukum kasasi dan mengajukan mereka yang menjadi komandan dan memiliki tanggung jawab komando atau pengendalian yang efektif terhadap pasukan dalam peristiwa tersebut serta pelaku-pelaku lapangan dalam peristiwa PHB di PANIYAI untuk segera diproses dan diajukan ke pengadilan. Yang kedua, di tengah terjadinya stagnasi dalam penegakan hukum kasus pelanggaran HAM Presiden Jokowi.do telah membentuk TPP HAM melalui Kepres No. 17 tahun 2022. Komnas HAM telah menyatakan kesediaan sesuai permintaan dari TPP HAM untuk membantu TPP HAM sepanjang tidak menutup peluang penyelesaian PHB melalui mekanisme judisial, tidak melanggar mekanisme projustisial, serta memastikan jaminan kerahasiaan dan keamanan para korban PHB. Terima kasih telah menonton!